Intro Pernah gak Sobat Midi merasa tidurnya gelisah, cemas, mau tidur masih memikirkan hal-hal lainnya? Bahkan hingga kesulitan tidur atau insomnia Kalau pernah atau bahkan sering, sini kita bahas bareng yuk Waktu tidur dan bangun kalian jam berapa? Hayo Coba coret-coret komentar di bawah Menurut kamu, idealnya tidur malam itu jam berapa sih? Mau tau dong? Umumnya manusia dewasa membutuhkan waktu 7-9 jam sehari untuk tidur nih Selain kuantitas, kualitas tidur juga perlu diperhatikan loh Tidur haruslah nyenyak agar kamu bisa merasakan manfaatnya secara optimal Alasan lain mengapa tidur malam hari itu penting dan lebih baik adalah karena cahaya Kamu harus tau nih bahwa tubuh memproduksi hormon melatonin dalam keadaan tanpa cahaya atau gelap Yaitu mulai jam 9-12 malam Kadarnya paling tinggi ditemukan menjelang pagi hari sekitar jam 2-4 pagi dan paling rendah di sore hari Hormon melatonin apa sih? Melatonin adalah zat yang dihasilkan oleh kelenjar pineal di dalam otak yang pembentukannya dipicu oleh gelap Dan berfungsi untuk mengatur siklus tidur sobat medik Terus kalau begadang dan sering tidur dalam keadaan terang bagaimana? Hal ini dapat menyebabkan produksi hormon melatonin menjadi terhambat Padahal hormon ini memiliki pengaruh besar pada kesehatan sobat medilo Bahkan hormon melatonin mampu menekan pertumbuhan sel tumor dan kanker sehingga dapat melindungi tubuh dari kanker Manfaat lain dari melatonin adalah sebagai antioksidan meningkatkan sistem kekebalan tubuh Membantu meningkatkan mood dan menghilangkan ketegangan nih Gimana? Masih mau tidur dalam keadaan terang dan sering begadang? Yuk dipikir lagi dampak bagi tubuh kamu Mau info lebih lanjut? Cek bio dan deskripsi video ini ya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!